Intro Dilansir dari viva.co.id Tiket mahal kemenhub minta maskapai tegur traveloka dan tiket.com Kementerian Perhubungan atau kemenhub meminta maskapai penerbangan untuk menegur mitra penjual tiketnya yang berbasis aplikasi online. Hal ini dilakukan agar tidak menampilkan harga yang tidak masuk akal karena penerbangan harus melalui beberapa kali transit. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti saat merespon melonjaknya harga tiket perumpang untuk ruter-ruter penerbangan tertentu menjelang liburan lebaran 2019 di platform layanan aplikasi penjualan tiket seperti traveloka.com atau tiket.com. Karena yang muncul di layar aplikasi konsumen, harga tiket jadi tidak masuk akal. Kalau maskapai tidak diingatkan untuk menegur mitra mereka, ini akan merugikan reputasi maskapai sendiri, sekaligus membuat calon penumpang menjerit ujar Polana. Menurut Polana, saat permintaan tiket pesawat mengalami puncak seperti musim liburan dan lebaran tahun ini, munculnya harga yang tidak masuk akal akan semakin membuat publik kebingungan dan menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan dalam industri penerbangan. Dia pun mengungkapkan penyebab utama harga tiket sempat heboh lantaran meroket hingga 6 kali lipat beberapa waktu lalu. Dikatakannya, tiket yang dijual di aplikasi bukanlah tiket penerbangan langsung sesuai tujuan, melainkan transit di beberapa tempat yang jaraknya cukup jauh. Untuk rute Bandung tujuan Medan misalnya, tiket yang ditawarkan adalah melalui transit dan pasar dan Jakarta baru terbang ke Medan. Bagaimana dengan Jakarta Makassar, penerbangan yang ditawarkan harus transit melalui Jayapura baru terbang lagi ke barat dari Jayapura ke Makassar, kata dia. Karena platform aplikasi penjualan tiket menawarkan pilihan sesuai dengan rute dan tanggal yang sudah dipilih oleh konsumen atau calon penumpang. Polana mengatakan, setelah calon penumpang memilih rute dan tanggal, mesin aplikasi akan mencarikan semua jadwal penerbangan yang tersedia untuk rute tersebut pada tanggal yang telah dipilih. Karena berbasis mesin algoritma, maka aplikasi akan menyediakan semua pilihan yang tersedia, termasuk apabila rute penerbangannya harus transit melalui bandara-bandara tertentu. Mesin akan memasukkan harga tiket sesuai dengan rute penerbangan yang masih tersedia. Pada musim-musim ramai seperti liburan, lebaran penerbangan langsung untuk tanggal-tanggal favorit biasanya sudah tidak tersedia. Calon penumpang yang beli di waktu yang mepet dengan tanggal keberangkatan akan disedari pilihan penerbangan yang masih tersisa, termasuk apabila harus transit katanya. Terima kasih telah menonton!